Hai nah disini kalian bisa pakai tema terang langsung jika bosan dengan gelap dan der disini kalian sudah selesai sendiri kalian ditransfer ke tema terang langsung jadi cukup mudah untuk mengganti temanya tidak ribet seperti di WhatsApp WhatsApp sebelumnya Oh I have a cancer Hello yo sobe sebalik lagi di channel Kono X aku nah di video kali ini saya akan memberikan kalian dan update-an WhatsApp yang kemarin karena WhatsApp yang kemarin itu sudah minta update ya kan guys Nah jadi dulu kali ini saya akan membenahinya atau mengepik dan tidak ada lagi kata kadaluarsa kadaluarsa untuk tipe WhatsAppnya juga disini kalian bisa bebas pilih yaitu saya memberikan kalian dua yaitu aplikasi WhatsApp yang utama dan yang kedua dan untuk fitur-fitur WhatsAppnya ini sangatlah lengkap disini kalian juga bisa mencobot story orang lain bisa mengupload lebih dari 30 detik story di WhatsApp dan sudah bisa mengupload WhatsApp story yang lebih XD tentunya kalian bisa melihat story orang lain tanpa ada pemberitahuan kalian sudah melihat story orang lain itu cukup keren bukan dan kalian juga bisa membukukan terakhir kalian dilihat bahwa kalian sebenarnya kalian online tapi di WhatsApp mode ini kalian enggak terlihat online pokoknya fitur-fiturnya sangat banyak dan cara memasang temanya pun cukup berbeda dan cukup gampang nggak ribet seperti yang di WhatsApp sebelumnya Oke mungkin banyak dari kalian sudah pada penasaran bagaimana sih full person WhatsAppnya langsung aja kita ke tutorial pemasangannya check this out let's go Nah sekarang langsung aja kita ke tutorial pemasangannya guys Oke pertama-tama seperti biasa disini kalian siapkan file manager untuk mengekstrak file-nya karena file yang saya berikan kepada kalian masih berformat kensif Oke jika kalian sudah mempunyai aplikasi file managernya langsung aja kalian unduh atau download file-nya atau aplikasi WhatsAppnya linknya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi di bawah nah jika kalian sudah selesai mendownload atau unduhannya sudah selesai langsung saja kita buka aplikasi file manager kita dan cari mana tempat kita menaruh file yang sudah kita download tadi nama file-nya atau aplikasinya pencetnya itu kayak gini guys kono ggwp.zip Oke tanpa bahasa-basi langsung aja kita extract pencet sekali extract disini dan untuk passwordnya itu passwordnya kayak gitu ya guys nggak tahu huruf besar semua seakan perbesar lagi atau seakan zooming lagi buat kalian yang kurang memperhatikan Oke jika sudah langsung aja kita kita pencet Oke langsung aja kita buka folder yang sudah kita extract tadi nah disini sudah ada dua aplikasi kenapa tidak ada temanya karena masang temanya nanti cukup mudah dan simple guys makanya kalian perhatikan saja dengan baik-baik dan seksama tutorialnya karena disini saya belum mempunyai aplikasi WhatsApp manapun jadi saya akan install atau pasang WhatsApp yang WA iOS utama nah buat kalian yang sudah punya aplikasi WhatsApp Ori dari Google Play Store kalian pasang saja yang WhatsApp yang klon atau WhatsApp yang kedua biar tidak usah menghapus WhatsApp Ori atau WhatsApp bawaan dari Google Play Store kalian saya akan pasang WhatsApp yang utama atau unklon langsung aja kita install Nah jika sudah selesai terinstall atau selesai kita pasang langsung aja kita buka aplikasi WhatsAppnya jika ada pemberitahuan kayak gini kita pilih izinkan jika ada pemberitahuan kayak gini lagi kita pilih Oke kita akan pergi ke pengaturan atau setting kita izinkan saja kita kembali dan langsung kita pilih setuju dan lanjutkan disini kita tinggal memasukkan nomor HP kita masing-masing jika ada notifikasi kayak gini atau pemberitahuan kayak gini kita pilih saja lanjut kita pilih izinkan disini saya akan pilih lewati atau skip karena tidak ada setting penting di aplikasi WhatsApp saya dalam saja kita masukkan nama kita masing-masing nah ini fitur yang saya bilang simple dan praktis guys jika kalian sudah memasukkan nama kalian otomatis kalian akan ditampilkan notif kayak gini di awal-awal disini kalian tinggal pilih mau pakai tema yang gelap atau yang terang atau dark atau yang lain disini saya akan pakai tema yang gelap jadi saya pilih gelap maka tampilan WhatsApp iOS kita langsung hitam kayak gini sekarang coba kita pakai chatting bentar tapi lecet baru nah disini saya sudah mencoba memakai chatting tapi menurut saya ini ponnya masih kurang seperti punya nya iOS atau iPhone sekarang kita ubah ponnya bagaimana biar seperti iOS atau iPhone beserta kita emoji-nya guys pertama kita pencet ke setelan kita pilih MB prevents kita pilih umum sini kita pilih gaya dalam kurung tampilan dan nuansa seperti biasa download terlebih dahulu all WhatsApp iOS yang nomor 2 ini file-nya cukup kecil guys disini kalian sudah bisa lihat downloadnya sangat kencang atau cepat langsung aja kita pakai atau gunakan kayak tulisan kita pakai yang pon bol iOS atau pon iOS bol yang paling bawah biar agak tebal gitu kita kembali dan sekarang kita coba lihat nah maka tampilannya sudah kayak gini kita tarik dari atas dan sudah full seperti WhatsAppnya iOS atau iPhone sekarang kita coba pakai chatting bentar pencet emot sini kalian sudah bisa lihat sendiri juga emot atau emoji-nya sudah full version punya iOS atau iPhone juga sekarang kita kembali lihat status panggilan chat dah full banget untuk iOS atau iPhone sini ada fitur yang sangat saya suka keren pencet yang di pojok kanan atas lagi sini kalian pencet yang logo matahari ini guys yang ini yang saya lingkarin nah disini kalian bisa pakai tema terang langsung jika bosan dengan gelap dan der sini kalian sudah selesai sendiri kalian di transfer ke tema terang langsung jadi cukup mudah untuk mengandung temanya tidak ribet seperti di WhatsApp WhatsApp sebelumnya nah oke gengs mungkin segini aja untuk tutorial kali ini buat kalian yang masih kurang paham bisa langsung komen dibawah dengan cepat atau bisa langsung komen di postingan Instagram saya pasti saya akan balas jika saya memegang HP so test watching sampai jumpa di video selanjutnya and saya saya cabut goodbye selamat menikmati selamat menikmati